Intro Pagi Bu Umi Pagi Bapak Aduh, hari ini gak ke Bandung nih? Belum Pak Oh, kenapa ke Bandung Bu? Insya Allah besok Pak Oke, mudah-mudahan lancar ya Bu ya Bumi Maaf nih ya Maaf banget nih sebelumnya Jadi, tadi Saya kan kebetulan Ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah Tadi kan Bapak Kepala Sekolah Menyampaikan hal ke saya Suatu hal ke saya Ini kan kaitannya dengan supervisi kita kemarin Kan kita kebetulan kemarin Habis supervisi Itu Jadi Bapak Kepala Sekolah Ya Kepada saya Bapak Tikno Tadi Kemarin katanya setelah supervisi Pengawas itu Nemun ke saya Kasih ya Apa tak? Tadi kan Tadi kan Tadi kan Bapak Kepala Sekolah Tadi kan Ya ini aduh mohon maaf ya kirain aku yang salah jaringannya jadi saya lanjut ya tadi kepala sekolah kan ngobrol sama saya tapi mohon maaf Ibu jangan tersinggung nih karena ini demi kebaikan Bu Umi dan kebaikan kita juga bareng-bareng gitu jadi kepala sekolah itu kemarin setelah supervisi ditegur sama bapak pengawas katanya Bu Umi itu waktu disupervisi disampaikan ditegur sama pengawas karena ngajar Bu Umi itu kalau mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran kemudian Bu Umi lebih suka menggunakan sumber-sumber yang lain seperti itu nah ketika Bu Umi ditegur katanya Bu Umi membantah tetap keke nggak mau pakai buku teks inginnya pakai buku sumber-sumber yang lain bener nggak begitu Bu kemarin bapak pengawas negur ibu seperti itu oh iya Pak kemarin memang saya ditegur ketika ada supervisi karena memang saya tidak menggunakan buku teks gitu nah emang Bu emang Ibu kalau ngajar seperti itu nggak pakai buku teks itu Bu tidak selalu sih Pak kan harus sesuai dengan kurikulum perbetulan kemarin ketika supervisi buku teksnya tidak sesuai dengan kurikulum makanya tidak saya gunakan oh tapi kenapa kemarin kata pas bapak pengawas negur katanya ibu kekeh tetap nggak mau saya nggak mau pakai buku teks Pak gitu itu gimana itu Bu oh iya iya memang saya tidak mau pakai buku teks karena saya menggunakan sumber yang lain Pak oh seperti itu Bu kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya kapan ibu terakhir pakai buku teks pelajaran kira-kira minggu yang lalu deh oh jadi minggu yang lalu padahal ibu pakai buku teks iya lah terus kenapa ibu kemarin waktu ditegur sama bapak pengawas tidak menjelaskan hal tersebut bapak pengawasnya kan melihat hanya hari itu Pak oh hanya hari itu provisi saja iya oh gitu ya oh jadi pas waktu menegurnya itu pada waktu tentang kegiatan hari itu aja gitu ya Bu ya iya dan saya memang seringnya memang tidak menggunakan buku teks Pak karena oh saya lebih suka menggunakan media-media yang gitar gitu oh seperti itu saya dengan kurutunnya Bu maaf nih saya nanya-nanya lagi Ibu nggak berusaha tuh ke bapak pengawas bahwa iya Pak nanti nggak menjawab seperti itu gitu umpamanya mengiakan aja gitu teguran dari bapak pengawas itu kan yang penting intinya kan apa sih namanya bapak pengawas itu senang dengan jawaban ibu gitu iya simpel tempat saya belum sempat menjelaskan banyak dan tempat iya iya jadi kemarin itu memang saya belum sempat menjelaskan banyak Pak jadi bapak itu keburu kesal gitu ya dan memang ya saya apa adanya Pak karena saya tidak suka menggunakan buku teks Pak oh baik kalau seperti itu Bu ah sebenarnya kalau ibu mengajar dengan menggunakan buku teks itu anak-anak itu di kelas gimana sih seneng apa enggak apa mereka keberatan gitu Bu anak-anak sih senang-senang aja Pak apa yang disajikan sama guru selagi itu menarik senang gitu oh gitu jadi nggak ada masalah ya Bu ya tidak ada masalah cuman memang banyak juga yang kalau selalu pakai buku itu anak-anak keberatan nulis lagi tuh nulis lagi tuh guru gitu makanya saya sering tidak menggunakan buku teks oh seperti itu jadi ibu jadi seringnya nggak pakai buku teks gitu ya iya iya artinya sebenarnya ibu ya suka pakai kan gitu ya Bu ya kadang-kadang Pak kadang-kadang ya Bu kalau ngajar Bu maaf nih kalau bumi ngajar pakai buku teks itu gimana perasaan ibu lebih mudah Kak atau bagaimana iya lebih mudah lebih mudah karena kan tugas-tugas sudah tersedia di buku teks sebenarnya Pak oh gitu saya tidak perlu menulis lagi di papan tulis tinggal menunggaskan alamat sekian gitu kan karena semuanya sudah ada gitu anak-anak tinggal mengerjakan di buku teksnya oke jadi jadi sebenarnya ibu nggak anti dengan buku teks ya Bu ya hehehe tidak anti juga cuman memang seringnya tidak pakai Pak hehehe oh iya Bu kalau dalam seminggu ibu berapa kali pakai buku teks? kadang-kadang cuma dua kali ya Pak dua kali ya bu kayak minum obat tadi ya Bu iya hehehe dua kali seminggu kalau minum obatnya dua kali sehari hehehe hehehe tapi anak-anak rata-rata seneng ya Bu ya? kalau pakai buku teksnya seneng iya iya seneng kadang asal dan keseringan aja anak-anak tuh seneng sebenarnya asal dan kebanyakan antugasnya seperti itu oke nah Bu kalau anak-anak aja seneng ya Bu ya pakai pergiatan belajar dengan buku teks berarti kan apakah ibu kedepannya tetap akan menggunakan sumber belajar yang lain? apakah ibu tuh akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar? kedepannya? iya iya Pak sebenarnya sih lebih enakan pakai buku teks ya Pak jadi saya nggak perlu banyak menulis lagi ya nah tapi kan saya harus menyelesaikan dengan kurikulum Pak kalau memang buku teks itu sering kurikulum pasti saya gunakan Pak ibu ibu nih ini yang pertanyaan saya terakhir nih Bu ya biar kita persoalan ibu ini terakhir nah kemarin kan pengawas menyampaikan seperti itu dan ini kan menimbulkan hal yang tidak nyaman sebenarnya kalau seperti itu kira-kira kedepannya ibu bagaimana nih kalau ditegur pengawas? kalau ditegur pengawas ya kalau ditegur pengawas ya ya saya akan menerima saran dari pengawas lah ya intinya karena bagaimanapun pengawas pastinya ingin memberikan perbaikan gitu ya diteguran itu berarti perbaikan buat saya gitu ya kalau saya nanti kedepannya akan menggunakan buku teks deh Pak kalau memang itu saya kurang ini juga kali ya kurang memuaskan jawabannya gitu sehingga Pak pengawas ini kali ya Pak ya cara menjawab kali ya Pak seperti itu supaya tidak tersinggup tidak tersinggup ya sama-sama sama-sama saling ya Bu ya sama-sama saling profeksi saling belajar gitu ibu maaf ya ibu gak tersinggupkan saya seperti ini gitu oh tidak Pak tidak justru dengan teguran seperti ini saya jadi koreksi diri kan berarti ada mungkin ada cara bicara saya yang membuat tidak nyaman bagi Pak pengawas kemarin gitu seperti itu kali ya Pak jadi maksud saya sih Pak cuma kadang penyampaian diterimanya kurang itu ya Pak ya berarti saya harus membaiki ya syukurlah kalau ibu menerima yang saya sampaikan kan soalnya kan ibu kan dosen gitu sudah jangan diomongin enggak tuh ore ibu kena prank kena prank mastabir Allah oke ini Pak cukup ayo bu kita udah ini tanpa rekaman kan ompatil masih direkam ayo bu kita ini mah keren banget lah Bumi sama Patiko dua-duanya cocok jadi rekan guru dan guru yang saling mengingatkan satu sama lain Cuma memang intinya Pakai buku paket Eh buku teks Apapun tidak Selama itu baik untuk murid Insya Allah bagus ya Hanya sekedar Penyampaian seperti yang Bu Umi Katakan tadi Oh mungkin memang penyampaian saya yang kurang bisa diterima Nah itu sudah diluruskan Juga oleh Bikno Jadi baguslah overall Udah sesuai dengan tujuannya Cuma prank Ini paling normal prank Manti orang suka begitu Bu Umi